Musik Penggunaan energi bersih atau green energy berbasis geothermal ini ke depannya akan makin baik. Gunung Kamujang, yang lebih dikenal dengan nama Kawah Kamujang, merupakan gunung dengan ketinggian 1.730 meter yang terletak di perbatasan wilayah Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Kawah Kamujang telah menjadi sumber energi panas bumi di Indonesia sejak tahun 1926 melalui sumur eksplorasi yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak tahun 1983, energi panas bumi di Kamujang mulai dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang dikelola oleh Pertamina Geothermal Energi atau PGE. Musik Singkatnya, kita selalu membangun mulai dari unit 1, 2, dan 3. Nah, unit 1 itu sejak di tahun 1983. Nah, jadi usia sejak Kak Mojang ini menjual listrik itu sudah 40 tahun. Nah, di tahun-tahun berikutnya dikembangkan sampai kita memiliki unit 5. Di mana unit 1, 2, dan 3 itu kita menjual steam ke Indonesia Power. Sedangkan unit 4 dan 5 kita menjual listrik ke PLN. Sebagai perusahaan negara yang mendistribusikan listrik. Energi panas bumi yang dihasilkan ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai energi pembangkit listrik saja. Muncul pula para pahlawan lokal di sekitar kawasan Kamujang yang mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan di wilayahnya. Salah satunya dilakukan oleh Muhammad Ramdan Reza Nurfadillah. Sejak tahun 2015, dirinya mengembangkan sebuah proses fermentasi dan pengeringan biji kopi yang memanfaatkan uap panas bumi. Sistem ini mampu menghemat waktu penjemuran serta biaya operasional. Reza menceritakan bahwa proses fermentasi dan pengeringan biji kopi dilakukan di sebuah ruangan bernama geothermal dry house yang dialiri uap panas bumi dengan suhu mencapai 50 derajat Celcius. Uap yang digunakan merupakan sisa produksi yang biasanya terbuang. Artinya, sistem ini juga mampu mengurangi emisi karbon per tahun menjadi 4 ton setara CO2. Kita tuh bisa lebih cepat dan lebih efisien dibanding yang konvensional. Jadi, kalau misalkan konvensional itu dia butuh waktu sampai 30 hari pengeringan. Kita di sini hanya butuh waktu paling lama 10 hari saja. Jadi, dengan waktu dan biaya yang sama, kita bisa menghasilkan output 3 kali lipat. Selain memiliki manfaat dalam efektivitas dan lingkungan, geothermal coffee process juga berdampak besar terhadap petani kopi. Dengan biaya produksi yang lebih kecil, maka para petani kopi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan cara konvensional. Salah satunya, dirasakan Nono Supriyatno. Petani yang sudah 15 tahun berkecimpung pada tanaman kopi ini sangat merasakan perbedaan harga beli kopi melalui proses geothermal. Keuntungannya memang yang dirasakan sama saya itu memang kopi juga bisa dibeli sama kelompok itu bisa lebih mahal karena prosesnya lebih murah dibanding konvensional. Dari sisi cita rasa, kopi ini juga memiliki cita rasa yang khas dan dapat diterima oleh semua kalangan pecinta kopi. Rasa naturanya betul-betul terasa. Arabikanya betul-betul terasa. Semuanya lengkap ada di kopi canaya yang proses dari geothermal ini. Kalau saya sendiri dipahitnya, dipahitnya memang yang alami mungkin bahwa saya itu. Nggak tahu kalau yang lainnya karena memang juga saya baru senang kopi itu setelah anak saya di kopi. Jadi saya juga minum kopi yang tanpa gula, itu kayaknya lebih enak gitu ya. Pada tahun 2024, Rasa berharap di wilayah lain yang memiliki energi panas bumi bisa mereplikasi sistem pengeringan ini. Selain itu, kopi juga akan diekspor ke negara Jepang sebagai salah satu upaya memperkenalkan sistem pengeringan menggunakan energi panas bumi ke negara lain. Selain Reza, tokoh pahlawan lokal lainnya memiliki banyak peran dalam permasalahan sampah di kawasan sekitar Kamojang. Sampah organik menjadi salah satu jenis yang paling banyak ditemui. Melihat hal ini, Acep, warga Kampung Sangkan Desa Laksana Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, berinisiatif untuk membuat bank sampah sejak tahun 2014. Dengan bantuan dari pihak Pertamina Geothermal Energi, Acep dan warga mulai mengumpulkan sampah-sampah organik dan anorganik untuk dipergunakan kembali maupun didaur ulang. Sampah organik dimanfaatkan oleh Acep sebagai media pakan untuk budidaya magot. Meski prosesnya tidak sulit dan tak rumit, Acep merasa pasar magot di Indonesia tidak terlalu mengembirakan. Rencana kedepannya untuk magot, tiap nasabah, tiap rumah tinggal itu bisa mengelola magot secara skala kecil ya. Meski demikian, secara keseluruhan, Acep melihat semakin lama volume sampah yang dihasilkan masyarakat sudah semakin menurun. Dari angka 1 ton per bulan hingga saat ini hanya sekitar 100 hingga 200 kilogram per bulan. Ini merupakan tanda bahwa masyarakat sudah mampu memilah sampahnya sendiri. Penanggulangan sampah bukan hanya dilakukan oleh Pak Acep dan ibu-ibu dari Bank Sampah Sangkan Amanah. Sekelompok anak-anak muda juga memiliki inisiatif yang sama dengan cara yang sedikit berbeda. Hildan Wiranata, pemuda berusia 19 tahun ini, membentuk kumpulan .id yang bergerak bersama sebuah aplikasi lokal bersama Rangers App untuk mengumpulkan sampah terutama jenis anorganik dari rumah-rumah warga. Melalui aplikasi tersebut, warga bisa menjual sampah mereka yang langsung dikonversi menjadi uang digital atau e-money. Cuma perlu registrasi terlebih dahulu, terus ada kan itu nomor membernya, ketika abangnya sudah punya sampah sekitar 5 sampai 6 kilos misal, kita yang ambil, terus langsung mau ditarik cash ataupun langsung dikonversi ke saldo di dalam satu aplikasi Ranger, itu langsung tukes kayak gitu. Aplikasi Rangers App dan Kumpulin yang dikembangkan sejak 2019 mampu mengumpulkan 590 kilogram sampah. Setiap tahun terus meningkat dan mencapai 1.146 kilogram pada tahun berikutnya. Saya juga gak nyangka gitu ya. Bisa sehari bisa tembus 801 M penjualan sehari. Perlengkapan bayi itu. Untuk lebih memudahkan akses fasilitas kesehatan yang berada di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Prialdi yang sebelumnya telah mengembangkan Rangers App tergerak menambahkan fitur Rangers Health. Rangers App merupakan sebuah platform transportasi online bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Ibun. Selain jasa mengantar penumpang dari satu titik ke titik lain, Rangers App juga memiliki layanan pesan antar makanan, belanja, serta penjemputan sampah. Dengan menggunakan kendaraan listrik, Prialdi, serta 70 pengendara Rangers App lainnya siap mengantarkan ibu hamil, kelayanan kesehatan, atau mengantarkan obat kepada para lansia. Rangers Health ini kita sudah bekerjasama dengan klinik ataupun bidan yang ada di Kamojang. Karena memang untuk Kamojang ini sendiri, itu jauh dari mana-mana nih. Dari perkotaan jauh, pasar jauh, dari rumah sakit jauh. Jadi kita berkolaborasi dengan bidan setempat untuk kebutuhan dan konsultasi juga terkait obat-obatan yang diperlukan untuk masyarakat rentan di daerah Kecamatan Ibun, terutama di Kamojang ini. Kehadiran Rangers App sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat rentan di Kecamatan Ibun. Salah satunya, Aminah. Wanita berusia 75 tahun ini bisa mendapatkan kebutuhan obat untuk dirinya melalui bidan yang berada di dekat rumah. Meski tak familiar dengan telepon genggam, bidan yang sudah menjadi rekanan Rangers App akan memesankan kebutuhan obat bagi Aminah. Mudah-mudahan lah ini ya, jadi bisa terbantulah masyarakatnya. Kalau bisa mengakseskan, kita nggak usah nyari, jauh. Salah satu bidan yang terbiasa memesankan kebutuhan obat bagi Aminah dan 70 lansia lainnya adalah Lisna Winaningsih. Bagi bidan yang sudah belasan tahun mengabdi di wilayah Ibun, kehadiran Rangers App sangat membantu dirinya dalam memastikan kebutuhan obat masyarakat maupun dalam mengantarkan ibu hamil yang tidak memiliki kendaraan sendiri. Bantuannya buat mereka mungkin dari segi obat-obatan ya Pak ya, soalnya kan dari sini mungkin para lansia juga susah pengen dapat obat-obatan. Apalagi kalau beli obat ke bawah kan kendaraannya harus ada, terus amkutan juga harus ada. Nah kalau misalkan ada Ranger App kan bisa dibantu lah gitu. Rangers App melalui fitur Rangers Health saat ini sudah menjangkau 65 warga lanjut usia serta 321 ibu hamil di Kecamatan Ibun dan akan semakin meningkatkan layanannya pada tahun 2024 mendatang. Anak-anak muda lainnya di Kecamatan Ibun juga menciptakan sebuah layanan e-commerce yang fokus dalam penyediaan kebutuhan ibu hamil dan balita lewat Ibun Mall. Awalnya, saat didirikan pada tahun 2021, mereka berjualan lewat aplikasi TikTok Shop. Namun, setelah operasional TikTok Shop dihentikan, mereka tetap melayani pembelian melalui layanan marketplace lainnya seperti Shopee dan Tokopedia. Mayoritas barang yang dijual merupakan produk dari UMKM yang berdomisili di Kecamatan Ibun dengan jumlah 30 UMKM yang bergabung bersama. UMKM di sini yang memiliki konveksi maupun produksi-produksi kebutuhan mom and baby ini menjual produknya secara konvensional. Oleh karena itu memang agak tersendat dalam penjualannya. Sehingga kami melakukan inisiasi atau inovasi untuk mendigitalisasi semua penjualan melalui online. Sejak tahun 2021 hingga pertengahan 2023, Ibun Mall mampu mengumpulkan seribu transaksi per hari dengan total omset mencapai 15 miliar. PGA pun terus memberikan dukungan kepada Ibun Mall dengan memberi bantuan peralatan operasional serta peningkatan kapasitas melalui Bootcamp Rangers Academy. Ibun Mall emang luar biasa loh. Kalau saya baru nemu gitu toko kayak Ibun Mall. Luar biasa toko online. Saya juga gak nyangka gitu ya. Bisa sehari bisa tembus 801 M penjualan sehari. Perlengkapan bayi loh. Harga perlengkapan bayi cuma murah. Cuma di bawah 100 ribu. Tapi bisa tembus 500 juta sehari itu. Kesuksesan Ibun Mall tidak terlepas dari para penjual yang melakukan penjualan melalui siaran langsung di aplikasi marketplace dan social market. Keberadaan para host live stream ini juga bisa menjadi lapangan pekerjaan baru bagi para pemuda di wilayah kecamatan Ibun. Zoya Safir, wanita berusia 21 tahun misalnya, bergabung bersama Ibun Mall sejak 6 bulan yang lalu. Dirinya bercerita bahwa saat awal masuk, ia belajar mengenai skill berjualan, attitude, serta public speaking. Kesulitannya ada. Kesulitannya pertama kita masih malu-malu dalam public speaking. Terus kesulitannya paling dari segi rumus-rumusnya. Karena kan berjualan online dengan offline beda. Karena pengalaman untuk berjualan online aku nol sama sekali. Karena pengalaman aku sebelumnya berjualannya secara offline. Hal yang sama juga dirasakan Sandi Putra Pratama. Remaja berusia 19 tahun ini sudah 9 bulan bergabung bersama Ibun Mall sebagai host live stream. Bagi Sandi, pelatihan yang dilakukan Ibun Mall saat awal bergabung membuat dirinya semakin percaya diri. Pelatihannya mulai dari penjualan pokok dari barang, terus kayak ngebuster, belajar ngebuster, ngebuster barang jadi kayak harus dipokuskan atau diwajibkan ke barang tersebut gitu. Supaya tambah laku. Ibun Mall menargetkan pada akhir Desember ada 100 host live streamer yang bergabung. Dari saat ini yang berjumlah 40 orang sehingga bisa memaksimalkan penjualan di setiap platform marketplace yang ada di Indonesia dan meningkatkan penjualan produk-produk UMKM di kejamatan Ibun. Kita ada inovasi nih kebetulan biar lingkungan kita tetap terjaga. Jadi klien itu bayarnya kita pakai sampah. Permukiman di wilayah sekitar Gunung Kamar, Mojang, terutama wilayah kejamatan Ibun tidak seluruhnya mampu menerima sinyal telepon seluler. Kondisi topografi yang berbukit membuat sebagian masyarakat tak dapat mengakses internet dengan baik. Untuk itulah, Cepi Nugraha warga desa Ibun kejamatan Ibun berinisiatif untuk membentuk usaha layanan wifi bagi warga di desanya dengan nama Sinyal Kita. Usaha ini mulai ia rintis sejak akhir tahun 2021 saat pandemi melanda. Dan sejak tahun 2022 hingga saat ini sudah ada lebih dari 50 pelanggan yang menggunakan layanan wifi internet miliknya. di sini memang orang-orang itu kalau misalnya mau komunikasi harus turun dulu ke Paseh. Harus turun dulu ke bawah, ke kota lah. Kalau sekarang kan efeknya itu jadi di rumah. Bahkan beberapa klien kita yang tadinya usahanya offline itu sekarang mengacu ke online shop. Jadi ada dampaknya berkat ada internet itu. Kalau di kita ini kita ada perbulan ada pak kemudian ada perhari ada untuk sistemnya kita ada inovasi nih kebetulan biar lingkungan kita tetap terjaga. Jadi klien itu bayarnya kita pakai sampah. Apa yang dilakukan Cepi di nilai warga memberikan banyak manfaat terutama bagi para pelajar dan mahasiswa yang saat pandemi harus belajar dari rumah. Selain memasang internet bagi warga Cepi juga memasang belasan kamera CCTV di wilayah desanya sebagai salah satu upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Cepi berharap di tahun 2024 sinyal kita juga mampu mempromosikan desa wisata dan membentuk desa digital agar potensi wilayahnya bisa lebih dimaksimalkan. Selain memiliki kontur berpukit daerah sekitar Gunung Kamojang juga dikenal subur dan cocok ditanami berbagai tanaman. Untuk itulah seorang tokoh penggerak pertanian di Kampung Legok Pulus Desa Sukakarya Teti Setiarum memilih untuk mengajak para wanita terutama ibu-ibu di wilayahnya untuk memanfaatkan lahan di sekitar rumah mereka untuk bercocok tanam. Wanita berusia 54 tahun ini kemudian membentuk kelompok wanita Tari Mekarsari untuk menggarap lahan perkebunan seluas 1.400 meter persegi serta 140 meter persegi lahan pekarangan. Hasil kebun dan tanamannya memang belum banyak dijual tapi sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sayuran anggotanya. Selain itu mereka juga sudah mampu membuat produk pangan olahan dari ubi ungu serta kulit singkong sebagai usaha selanjutnya. Ibu mau memperbesar itu olahan ya olahan mau bikin yang kemasan kecil ya mudah-mudahan dari sampah juga itu yang dari pupuk organiknya bisa bernilai ekonomi tinggi jadi ibu-ibu semangat ya tapi itu tani tetap kita jalan dan sebetulnya kalau lagi banyak yang sepak bola kita jualan di sana kita punya kios Alhamdulillah nah jadi mudah-mudahan ke depan dengan PT-PGE yang selalu support kita KWT mudah-mudahan tambah hebat. tokoh pahlawan penggerak lainnya di kawasan Kamojang adalah Yani Suryani wanita berusia 42 tahun ini menjadi tokoh di kawasan Sudi yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus Yani berhasil meyakinkan 14 anak-anak istimewa dan orang tuanya untuk mendapatkan terampi khusus yang dilakukan oleh ahli dalam proses pembelajaran mereka Yani bercerita awalnya cukup sulit untuk mengajak para orang tua mengajak anaknya untuk mendapatkan terapi Eduplay namun berkat upaya dirinya dan para kader mereka akhirnya bersemangat untuk ikut mendapatkan terapi sekali dalam satu minggu jadi kita gak langsung merangkul anak-anaknya orang tuanya dulu soalnya ya gitu orang tuanya banyak yang mungkin itu mindsetnya ya belum terbuka belum menerima intinya belum menerima bahwa anak saya mah gak apa-apa normal anak saya mah nanti juga sembuh gitu kebanyakan yang gitu tapi sebagian juga ada yang mengerti diikutkan program seperti ini Alhamdulillah bersyukur sekali buka des saya mau terus selamanya ada program ini kalau yang ngerti kalau yang gak ngerti anaknya semangat mau saya mau sekolah ke desa tapi orang tuanya yang gak mau nganter terus saya kasih motivasi sama kadernya juga ibu ini demi anak ibu anak ibu itu calon surganya Allah salah satu orang tua yang merasakan dampak dari program ini adalah Lismaya ibu dari Raisa yang mengidap tunagrahita Lismaya bercerita sejak ikut dalam program yang diinisiasi PGE Area Kamujang PKK Desa Sudi dan Yayasan Cimara banyak perkembangan yang ditunjukkan Raisa juga ada perkembangan dari segi motorik gitu ya Alhamdulillah ada perkembangannya gitu dari sebelumnya kontribusi dan kerja nyata para pahlawan di kawasan sekitar Gunung Kamujang ini tidak terlepas dari peran Pertamina Geothermal Energy Area Kamujang yang memberikan dukungan kepada setiap kebutuhan masyarakat bagi PGE setiap program yang dilakukan oleh para pahlawan lokal bagi pemberdayaan masyarakat dan lingkungan akan mampu menciptakan ekosistem yang baik saat ini hingga masa yang akan datang di dalam program ini kenapa kita membangun ekosistem karena kita melihat potensi di masyarakat yang begitu beragam dan kebutuhan masyarakat juga yang beragam juga nah sehingga kami berpikir bagaimana kalau kita menjadikan program-program setiap kelompok masyarakat UMKM itu bisa terintegrasi pada saat kita sedang fase transisi energi menuju pemakaian energi bersih oleh karena itu ekosistem ini sangat penting dan kami percaya dan yakin bahwa penggunaan energi bersih atau green energy berbasis segitermal ini kedepannya akan makin baik dan dampaknya program-program yang kita lakukan karena sudah terintegrasi itu juga akan bisa meningkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas dalam 5 sampai 10 tahun ke depan PGE yakin akan tercipta sebuah komunitas di wilayah sekitar Kamojang bahkan sampai ke wilayah Bandung yang semakin sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui transisi ke energi bersih pemberdayaan masyarakat perlindungan terhadap lansia ibu hamil kaum disabilitas serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui digitalisasi selamat menikmati 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 selamat menikmati